bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di selanjutnya di channel ini dan untuk video kali ini disini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya dengan menggunakan aplikasi blender dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan ya beberapa dasar pada aplikasi blender dan untuk sekarang disini saya akan membuat modeling ya sederhana dalam ikan ya yang sudah saya pelajari juga pada saat pelatihan dan disini saya mungkin menjelaskannya akan lebih cepat ya karena kemarin untuk dasarnya sudah saya ajarkan baik yang pertama kita masuk saja disini yang pertama karena kita akan membuat modeling ikan ya otomatis kita harus mencari gambar referensi ikannya contoh disini saya menggunakan gambar ikan yang ini sesuai dengan pelatihan yang saya lakukan ya berikutnya setelah disiapkan gambarnya ya berikutnya disini saya akan melihat dari sisi kamera ya yang pertama karena dia ikannya terlihat dari samping berarti saya akan melihat dari sebelah kanan ya seperti ini ataupun bisa juga dari sebelah kiri ya bisa saja seperti itu kalau misalkan sebelah kiri berarti ctrl 3 namun sebelum itu disini saya aktifkan dulu screencasenya oke disini saya melihat dari sebelah kiri ya kemudian kita tarik gambarnya ya atau kita drag seperti ini nah oke jika sudah kita atur posisinya seperti ini dan disini karena saya ingin melihat posisi ikan dari sebelah kanan ke kiri jadi saya masuk ke kamera sebelah kanan nah jadi terlihat seperti ini jangan lupa setelah gambar seperti ini disini cubenya akan saya lihat dulu ya ke bawahin dulu disini untuk gambar si ikan ya yang pertama harus saya lakukan adalah saya menguncinya dengan cara yang pertama kalian bisa lihat disini kemudian kita klik yang ada di atas ini kemudian disini ada kayak apa namanya selectable ya disini namanya kemudian disini untuk selectable nya kita checklist ya atau klik supaya dia tidak bisa digerak ya karena kita akan men-tracing gambar ikan ini berikutnya disini ada ada kubus ya yang tadi sudah di kita siapkan berikutnya disini ini juga kita akan menggunakan beberapa shadingnya vport shading atau tampilan dari CPU port ini yang pertama disini ada wireframe kalau wireframe itu dia terlihat cuma garis-garisnya saja ya kemudian disini ada solid ya atau apa yang solid tampilan biasa ya kemudian disini ada material ya jika kalian menggunakan material dan disini yang terakhir adalah render ya jadi tampilan dari ketika kalian akan render berikutnya disini karena kita akan membuat tampak depan dah sini saya pindahkan kameranya ke tampak depan jadi disini untuk mempermudah nanti dalam petra sinang kita bisa menggunakan viewport disini namanya wireframe atau dengan menekan jet ya nih jet wireframe ya jet kemudian kita pilih solid kembali ke awal gitu ya berikutnya disini saya akan lakukan tab atau edit mode kemudian kita kontrol air lukat setelah seperti itu kita gunakan mode wireframe disini saya akan blog ya titik ini kemudian saya menggunakan mode face tabe blok kemudian saya tekan X untuk hapus kemudian pilih face nah seperti ini berikutnya disini saya akan gunakan ad modifier yang fungsinya disini yang akan saya pilih adalah mirror yang artinya nanti dia akan mengikuti objek yang di sebelah kanan contoh seperti ini saya akan geser ya maka yang di atas akan mengikuti seperti itu ya jadi fungsinya sebagai mirror atau seperti cermin ya contoh disini saya geser ya berarti yang sebelah sini juga akan turun gitu ya Oke setelah itu saya akan masuk lagi kamera tiga ya atau dari sebelah kanan kemudian kita gunakan mode wireframe seperti ini dan berikutnya sekarang kita tinggal tracing dan disini saya akan menggunakan ah per teks atau titik editing per teks sekarang saya akan blog kemudian disini kita posisikan seperti ini kemudian saya akan blok lagi di sini untuk di select ya kita tekan alta kemudian kita b-block kita posisikan sesuai gambar ikan ya contoh seperti ini alta b-turun tuh ya saya seperti itu alta di blog lagi tarik ya kita sesuaikan dengan si gambar si ikannya oke kita ILTA lagi kita blok lagi seperti ini kemudian kita ILTA B kita atur posisi si ikan terlebih dahulu dari posisi tengah ya kita ILTA lagi kemudian kita B lagi kita blok kita posisikan sampai si objeknya sama ya ILTA B nah ini emang agak sedikit lama ya tapi gak apa-apa kita harus coba ya oke setelah seperti ini kita blok ya dan kita extrude oke extrude kemudian disini kita scale supaya memperkecil kita sesuaikan seperti ini dan kita extrude lagi scale kita posisikan kita perkecil lagi sesuaikan kemudian kita extrude lagi scale lagi seperti ini kemudian kita extrude lagi misalkan ini mau dijadikan 2 atau dijadikan 1 bebas ya kalau misalkan dijadikan 2 berarti seperti ini scale extrude scale nah contoh seperti ini sekarang kita ILTA lagi untuk unblock ya kemudian kita tekan B sekarang kita buat bagian depannya kita extrude atau E nah disini misalkan S atau scale kemudian kita posisikan scale kalau kurang pas kita posisikan lagi extrude lagi scale kalau kurang itu scale tambahin kemudian kita extrude scale kemudian kita posisikan seperti ini nah kalau misalkan sekiranya ini kurang kalian bisa tambah lagi ctrl R untuk menambahkan si look cut kemudian kita klik kita scale kemudian kita posisikan sekarang kita lihat hasilnya ya nah disini hasilnya adalah seperti ini nah tadi disini saya ada satu kesalahan ya kenapa seperti ini karena tadi saya lupa menggunakan clipping marks ya jadi kalau misalkan kalian tidak menggunakan clipping marks maka hasilnya akan seperti ini saya disini saya akan masuk di mode solid nah jadi seperti ini hasilnya ya karena tadi saya tidak menggunakan fitur clipping marks gitu ya sekarang kita coba kita hapus aja ya sebelum sini kemudian kita block jangan lupa pakai mode wireframe kita block pertengahan kemudian disini mode phase kita tekan x hapus nah kemudian kita masuk di sini atau di kita block lagi semuanya kemudian kita pilih keser seperti ini agar si ikannya menyatu jangan lupa kita klik clipping marks ya supaya dia menempel kalau misalkan dia tidak di klik clipping marks maka dia akan terpisah seperti ini gitu ya jadi disini di add modifier kemudian ada mirror kita klik clipping marksnya sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini nah oke berikutnya setelah jadi seperti ini nah otomatis kalau misalkan kita lihat disini masih ada nih atasnya ya nah ini untuk atasnya ini berarti kita harus buat lagi nih kita lihat dari kamera sebelah kanan lagi kemudian disini kita buat dari posisi ini bagaimana caranya untuk membuat si bagian tengah ini kita bisa menggunakan proteks ya titik dimana kita bisa narik seperti ini dari sini kemudian kita lihat posisi dari kanan kemudian kita tarik ya extrude kita bisa extrude dari sini kalau misalkan kalian rasa kurang dari sini aja boleh ya gak masalah kita extrude kemudian extrude kebawah extrude 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 nah ini kita sesuaikan saja extrude nah untuk sini kita improv saja ya nah disini untuk titik ujung ini dia harus tergabung ke titik yang ini caranya bagaimana pertama klik titik ini kemudian tekan shift dan klik lagi titik yang ini tekan F ya kita bisa lihat dia titik yang terhubung oke berikutnya kita buat yang bagian bawah kita klik dulu kemudian kita dari kamera sebelah kanannya extrude eh 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 dan yang terakhir disini seperti yang tadi kita sambungkan ke titik yang ini tekan shift tekan F ya berikutnya satu lagi untuk siripnya nanti ya karena untuk siripnya kan dari sebelah ke dan kanan ya kalau ini kan yang dari tengah oke jika sudah nah ini kan dia masih titik-titik aja bagaimana cara agar dia terseleksi ya jadi sebuah face atau bidang caranya adalah seperti ini pertama kita seleksi dulu nih si apa si garis-garis ini kemudian tekan control biar cepat seperti ini nah jadi semua bidang yang dia lewati harus di klik seperti ini nah setelah itu kita tekan F sama kayak tadi nah jadi seperti ini yang bawah juga sama klik titik satu tiga empat kemudian ke sini tekan F nah jadi semuanya akan tertutup seperti ini ya kalian bisa melihat disini posisi ikannya sudah lumayan jadi ya berikutnya kita lanjutkan lagi karena disini si gambar ikannya udah jadi sekarang si gambarnya kita hilangkan dengan cara klik hide in viewport ya seperti ini nah kalian bisa melihat ini masih seperti low folly ya nah sekarang bagaimana caranya agar dia lebih realistis ya otomatis kita harus mengedit ya seperti ini yang pertama kita akan menggunakan modul apa namanya ini edge atau garis ya karena biasanya buntutnya itu tipis kita tipiskan disini ini juga kita tipiskan ini juga kita tipiskan berikutnya apalagi ya nah misalkan disini si tengahnya kita akan loop cut ya seperti ini kemudian untuk si bagian ini sampai ini sampai sini kali ya kita seleksi kita turunkan ya oke untuk yang ini juga sama bagian ini sampai sini kita tarik atas oke oke sudah jadi seperti ini nah berikutnya kita tinggal merapikan ya sebetulnya untuk merapikan itu ada beberapa cara yang pertama kalian bisa langsung masuk ke object mode ya atau tekan tab klik kanan set smooth ya kemudian kalian bisa gunakan add modifier tambahan ini kita perkecil add modifier kemudian subdivision surface ya kemudian kita lihat nah jadi seperti ini kan ya oke oke ini ini sudah agak lumayan ya nah berikutnya disini supaya lebih cepat agar cepat jadi ya nah berikutnya kita akan berikan shading ya disini saya tidak membuat terlalu detail ya karena kita masih belajar ya kemudian kita gunakan shading ya dimana disini cara menggunakannya klik shading ya disini nah disini agak lumayan berat ya karena mungkin tergantung dari komputer yang kalian gunakan nah disini ketika sudah menggunakan shading disini ada namanya node ya mungkin kita lihat dari samping saya disini tekan nomor 3 ya seperti ini berikutnya disini ada node ya namanya ini node ya saya juga baru belajar sih sebetulnya tapi gak apa-apa kita sharing saja caranya adalah seperti ini kalian bisa tarik si gambar ikannya kesini ya setelah itu kalian bisa tarik disini ada color kalian tarik aja ke base color seperti ini nah setelah seperti ini nah disini kan gambarnya jadi gak pas ya kalian bisa masuk ke UV editing nah di gambar UV editing karena seikannya dia berbalik ke sebelah kanan otomatis kita harus melihat di sebelah kiri seperti ini setelah itu kita tekan A atau select all seperti ini kemudian kita tekan U atau namanya apa ya disini view mapping ya kemudian kita pilih project from view agar tampilannya itu seperti yang ada disini setelah itu kita klik yang ada disini tekan A select all kemudian tekan S nah kita tinggal sesuaikan dengan gambar si ikan yang ada disini nah disini G untuk memindahkan sama kayak kemarin seperti dasar kita perkecil lagi kemudian G kita atur posisinya dan sekarang kita bisa melihat hasilnya dengan cara seperti ini kita masuk ke mode material view nah ini sudah jadi kalian bisa melihat nah kalau misalkan ini masih kurang nah ini kalian masih bisa edit ya untuk si objeknya kita masuk lagi ke modelingnya kemudian kita pilih ininya material misalkan ini ikannya kegemukan misalkan ya kita klik aja disini si titiknya sama yang ada disini juga sama nih nah kita bisa lihat dari depan kemudian kita perkecil seperti ini kalau misalkan kegemukan ya kalau sudah apa sih gak masalah sebetulnya gitu ya sekarang kita masuk lagi ke objek mode atau tekan tab nah disini kita bisa melihat kita sudah membuat sebuah ikan sederhana ya oke mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga-mudahan dapat mengerti semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax